Selamat pagi saudara-saudara dimana pun kita berada Hari ini kita akan mengadakan Panen sayur Yakni di kebun distrik 7 Yang mana tanaman ini Telah ditanam Beberapa sekitar 3 minggu yang lalu Dan menghasilkan Sayur sawi Organik tanpa pupuk kimia Tapi ini menggunakan Pupuk kandang Atau pupuk organik yang diolah Sedemikian Sehingga dapat menghasilkan sayur Untuk dipanen hari ini kita akan memanennya Marilah kita saksikan memanennya Demikian Horas AKBP Distrik 7 Musir Ini adalah hasil Tanaman sayuran organik Yang sudah kita petik Beberapa batang Dan ini Menjadi bahan Untuk boleh makanan yang sehat Dan kami memanen ini Karena sudah banyak yang memesan Baik dari para pelayan Maupun dari jemaat Terima kasih Horas Baik sekarang kami sedang berada di Lahan listrik HKBP 7 Musir Dan sebentar lagi Akan datang kawan-kawan dari Para calon pelayan yang tersebar di Samosir ini Untuk menjadi sebuah pembelajaran baru Sebagai sebuah Gambar kabar berita yang bagaimana Bisa diimplementasikan di tiap-tiap hurianya Untuk menjadi sebuah percontohan Agar dapat menumbuh kembangkan Sebuah ekonomi baru bagi jemaat-jemaat di Samosir Demikian Terima kasih Oke di celah-celah pelayanan Amang Preses Kami sempatkan menanam sayur Sayur organik Jadi ini sudah banyak teman-teman Saya hubungi Inang-inang pendeta Sama Inadistrik Sebentar lagi akan datang Menjemput sayur organik Terima kasih Saudara Pelayanan gereja Mestinya holistik Utuh dan menyeluruh Bukan melulu soal spiritualitas Namun itu juga perlu Pengembangan spiritualitas Pengembangan integritas Memang cukup perlu Tapi jangan lupa Bahwa apa yang dilakonkan Tuhan kita Adalah pelayanan seutuhnya Kalau dia pernah berkata Makanlah dan minumlah Itu pertanda bahwa Kita juga harus Memperhatikan pelayanan Kebutuhan rohani Seikat Dengan kebutuhan jasman Holistik Utuh menyeluruh Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Lahan Seluas 4 sampai 6 rantai ini Kami Optimalkan Untuk menanam berbagai sayuran Atau kebun mix farming Ada anggur Ada cabai Ada kale Ada terong Ada sayuran mayur Ada ikan Ada ayam Dan sebagainya Supaya tempat ini Menjadi pembelajaran bagi kita Pembelajaran bagi seluruh warga Untuk Tidak melupakan Budaya Filosofi pertanian kita Organik Sinur Bapak Ibu Saudara Inilah hasil Silakan Mengoptimalkan Sumber daya lokal yang tersedia Di sekitar pengarahan Pengarahan sempit Daripada gereja Dan lahan-lahan warga Inilah kami Yang memanen hari ini Mari datang belajar Mari datang Memanen Dan mari datang menikmati Konektivitas Antara mix farming pertanian ini Dengan galeri kami yang ada di sana Dengan restoran kami yang ada di sana Dengan guest house Dan dengan anak-anak paut Anak-anak paut juga Kita persiapkan Untuk tegar Mekar Mereka harus dilepaskan Daripada persoalan stunting Mereka saat Satu kali seminggu Bisa menikmati Apa namanya Sayur mayur Melalui Pengemasan dengan Stik sayur Atau Dengan Jus kale Dan jus sayuran Program HKBP sekarang Mengarah kepada Kesempurnaan Daripada Keuangan sentralisasi Keuangan sentralisasi Harus lebih disempurnakan Tetapi jangan lupa Setiap Gereja Kuria Dan distrik Mestinya Usul kami Harus Membangun Kemandirian ekonomi Supaya Mampu Mencukupkan Segala Dana-dana program Yang belum Mengalir Dari pusat Dan saling membantu Antara distrik Resot Huria dengan pusat Di dalam Menyempurnakan Keuangan Sentralisasi Kita Kemandirian Keuangan Resot Kemandirian Keuangan Distrik Huria Mestinya Harus Dibangun Lewat Pengembangan Pundi 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 Keuangan Gereja Huria Dan distrik Boleh Menata Pekerangan Pekerangan Sempit Menata Aset Mengembangan Aset Untuk Menghasilkan Keuangan Yang lebih Maksimal Kedepan Nah Oleh sebab itu Kita coba Bagaimana Pekerangan Kita Kita maksimalkan Demi mendapat Profit Keuntungan Yang Lebih Maksimal Terima kasih Tuhan Berkati Saat ini Kita akan Menjual Tayur Yang telah Kita panen Kepada Para pelayan Di HKB Peristrik 7 Terima kasih Terima kasih